Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih barengan sama aku di Ngecipro Nah kali ini aku bakalan cerita tentang pengalaman aku Pertama kali datang ke Kota Lama, Semarang Di waktu malam hari Karena aku sebelumnya sama sekali gak pernah ke Kota Lama, Semarang Jadi cerita itu awalnya gini Aku lagi gabut Aku lagi suntuk kan gak ada kerjaan Terus itu malam Aku telepon temenku yang biasa aku ajak keluar Yang si kemarin aku telepon waktu aku ketemu sama si Rahma Itu kan ngobrol sama si Rahma Aku kan telepon Diana itu orangnya Di wiki Wikipedia Nah aku telepon wiki nih Wik ada Ini gak ada apa namanya Ada waktu gak aku gabut nih Aku bilang gitu kan Kenapa? Yuk keluar yuk Aku bilang gitu Bentar sholat dulu Lu udah sholat? Udah gue udah sholat? Aku bilang gitu Jalan Biasa kan kita jalan ke paling cuman ke alun-alun gitu kan Nah di alun-alunku Di alun-alun tak Alah Di alun-alun itu kan Paling cuman ada kayak gitu-gitu doang Bosen Aku bilang gitu kan Terus mau kemana? Aku gak tau Yaudah karoke yuk Dia bilang gitu kan Ada gak disini tempat karoke? Aku bilang ada Tapi disana mah Aku bilang gitu kan Balik arah? Iya Yaudah gak apa-apa Tapi aku balik deh Aku ambil uang dulu ya Ini ke ATM dulu ya Iya Udah ke ATM Itu habis isa kan Habis isa Sekitar pukul jam Eh sekitar pukul 7.45 menit lah 7.45 menit Itu ngantin di ATM lama banget Udah gitu Kita ke ini kan Ke tempat karoke Disitu tanya-tanya Eh Udah mau tutup Karena tutupnya jam 9 Yaudah Kita cuma punya waktu 30 menit doang Aku bilang 30 menit doang Kita nyanyi Cuma dapet 3 lagu Rugi kita Aku bilang gitu kan Yaudah Akhirnya Yaudah lah cabut Yaudah gitu kan Mau kemana? Udah yang penting keluar Yang penting lu seneng Kata dia gitu Kata dia gitu Yaudah Dia ambil ke arah Semarang Jalan-jalan-jalan-jalan-jalan Sampai tuku muda Dia ambil ke kiri Aduh Mau kemana? Aku udah Aku udah tanya Dalam hati Gitu kan Duhnya mau kemana nih Anak Aku bilang gitu kan Terus Gak taunya Yang bangunan-bangunan tua gitu Terus aku kan tanya Ini kok terlama? Iya Aku gitu kan Emang kenapa? Gak apa-apa Belum pernah kesini? Belum Belum pernah kesini? Belum Ya Allah Aku merasa Aku tuh ngerasa Desok banget Gitu ya Bang Semarang Sekitaran Semarang Gak pernah ke kota lama Semarang Ya Allah Ya Robi Kebangetan Terus yaudah Muter-muter doang Kan muter Ini muter Muter sekali Dua kali Ketiga kalinya Dia parkir Nah Di jalan masuk parkir itu Di pintu masuk parkir itu Kan ada Ada kayak lokomotif kereta Dia tuh Setnya warna-warni gitu Mungkin kalo anak-anak Dia seneng Tapi buat aku Duh Aku takut kan Aku takut sama kereta Rumah aku deket kereta Sih deket rail kereta Tapi aku Bener Aku bener-bener takut Sampai sekarang tuh Aku kalo Denger Kalo ada kereta lewat Aku takut Gak tau kenapa Dari kecil aku Bang takut sama kereta Gitu Karena semakin aku denger Suaranya tuh Kayak semakin Semakin banyak aura Semakin banyak suara Kayak Jerit Teriak Nangis Kayak gitu Astaga Aku kalo ngebanyakan Suara kereta di rumah tuh Kayak Itulah pokoknya ya Rasanya kayak gitu Aku takut sama suara kereta Di rumah Nah disitu tuh aku Yang ngerasa ada Anak kecil Tiga Mereka lagi main gitu Cowok dua Perempuan satu Anak kecil Di dalam kereta itu Di dalam lokomotif itu Nah karena Dia udah Udah parkir kan Udah parkir Akunya yang Ah jangan parkir disini Aku bilang gitu Kenapa Ayolah Ayolah Karena bapak parkirnya itu Udah yang Udah siap Buat markir gitu kan Udah gini-gini gitu kan Kita mau Kita mau balik arah Mau keluar dari tempat Parkir itu gak enak Karena bapaknya udah gini-gini Udah Parkirin mobil gitu kan Nah disitu Cuman ada Beberapa motor Sama mobil Dua Tiga Sama punya Si wiki itu Dan aku pikir sih Itu motor Punyanya Si bapaknya itu Sama beberapa orang Yang ada di Tempat parkir itu sih Kalau menurut aku Bukan punya pengunjung Karena itu Tempatnya tuh gelap Ya hampir semua Hampir semua gang Yang ada di Yang ada di kota lama Itu gelap ya Kecuali Kecuali gang Yang emang Dipakai untuk Jalan Jalan utama Nah disitu tuh Aku yang Malas banget Udah yang malas banget Pengen turun tuh Udah yang malas banget Terus jadi aku bilang Udah turun Ngapain disitu Dudul Gitu kan Katanya Aku bilang gitu Gak apa-apa Dia bilang gitu kan Balik aja yuk Gak enak loh itu Sama bapak parkirnya Gak enak Ya juga sih Udah akhirnya aku turun Nah pas Aku ngeliat Kereta itu Liat lokomotif kereta itu Itu tuh Rasanya yang makin merinding Terus Kayak anak-anak kecilnya tuh Yang pada ketawa-ketawa gitu Dan aku gak berani Deket-deket Gak berani jalan Deket-deket Sama si Lokomotifnya itu Aku jalan ripir Ngejauh gitu kan Mepet-mepet si wiki itu Lu ngapain Dia bilang gitu Ih Dia bilang gitu kan Terus yaudah Kita jalan Jalan-jalan-jalan Nyampe lah Ke depan Bangunan Yang dipakai Untuk Kalau gak Bang Bang swasta Ya Itu sih yang orange BUMN yang orange Kantor pos Pokoknya warnanya orange Jadi aku tuh Seingat aku warnanya orange Kalau gak dipakai untuk Bang swasta ya Dipakai untuk Kantor pos Disitu aku yang ngerasa Merinding lagi dan Gak tau kenapa Si wiki tuh tiba-tiba Yang ngegandeng aku gitu kan Yuk Gitu Dia bilang gitu Kan aku heran Ini kenapa Si anak Si anak berani Gandeng aku Aku bilang gitu kan Di dalam hati aku Cuman yaudahlah Mungkin ini Apa namanya Ngejaga Aku bilang gitu Terus yaudah Kita jalan lagi Akhirnya kita berhenti bentar Kita foto Foto-foto Aku Aku yang foto Dia jadi fotografer aku Aku foto-foto bentar Di Gang yang lumayan lah Lumayan terang Dan disitu Banyak Banyak anak-anak motor Yang lagi parkir gitu Yang lagi Duduk-duduk gitu kan Sudah disitu foto-foto Yuk jalan lagi ya Aku bilang gitu Udah Udah puas fotonya Udah Terus kita jalan lagi Masuk gang lagi Disitu Disitu ada Kayak apa ya Kayak Banyak jendela-jendela Gede Itu Tralis-tralis Besi gitu kan Aku foto lagi disitu Foto indong Wig gitu kan Udah di foto-foto-foto Nah pas Di pintunya Di pintunya itu Aku ngerasa Aneh Ngerasa aneh Dan Aku cepet-cepet Pengen Pengen Pergi dari situ Gitu Yaudah foto Cuma sekali doang Eh sekali apa Berapa kali ya Pas yang di Pintunya itu Pokoknya dikit lah Foto-foto di pintu itu Cuma sebentar doang Karena aku takut Semakin aku ngeliat Ke Ke Dalam tuh kayak Aku takut kayak Aku takut Ntar ada yang Nomol gitu Dimana Tapi di dalam tuh Ada bapak-bapak Yang ngejaga gitu Yang di dalam Di dalam Apa namanya Bangunan Yang banyak pintu Tralisnya itu Disitu ada bapak-bapak Beberapa bapak-bapak lah Yang jaga disitu Mungkin saat Pak-mak-papak ya Nah disitu Kita jalan lagi Jalan lagi Duduk Duduk Terus jalan lagi Jalan lagi Ketemu sama Mas-mas Pemusik Jalanan Yang emang dia Emang dia sih Kayaknya stay disitu Kayak ngamen Tapi dia stay Dan banyak banget Yang nonton Akustikan Terus Reggae Gitu-gitu Kan anak muda Seneng kan Suka gitu Yaudah kita nonton Bentar Terus kita jalan lagi Sampai ke Depan Apa ya Itu kayak rumah makan Kayak cafe gitu Tapi udah tutup Udah tutup Terus kita duduk disitu Ngobrol 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 Eh Eh Tau-tau Udah malem Terus Yaudah yuk balik Yaudah balik Balik disitu Kan aku gak berani Ngeliat Ke atas Itu kan di atas kan Banyak Apa namanya Jendela-jendela gitu kan Aku gak berani Ngeliat disitu Ngeliat-jendela gitu Aku gak berani Karena Rasanya udah gak Waduh Kayak gitu deh Berinding-berinding Gimana gitu kan Gak enak Dan kayak yang Mual-mual gitu Terus Yaudah kan balik Kita Gak lewat jalan yang tadi Gak lewat jalan yang tadi Kita lurus aja Terus habis itu belokan Belok kiri Itu lewat tempat yang Lumayan gelap Dan Aku ngerasa disitu tuh Kayak berat Berat Dan apa ya Makin mual Berat Makin mual Terus kayak yang Merinding Terus kayak Di belakang tuh Kayak orang mau Kayak orang yang mau Apa sih Yang mau Nari kita gitu Kayak orang mau Nari kita ke belakang Gak boleh maju gitu Gak boleh Gak boleh Jalan Kayak gitu Istilah coba Napa ya Gondelinya gitu Nah aku kan Makin merinding kan Nah si Wiki ini Ngegendeng aku lagi Terus dia jalannya Makin cepet kan Cepet yuk Dia bilang gitu Kenapa Cepet Dia bilang gitu Agak cepet Eh dia bilang gitu kan Yaudah kita jalan cepet Ya Allah Tiba-tiba bau Masya Allah Eh teman-teman tau gak Tiba-tiba bau ini loh Bau kembang Kambuja Tiba-tiba Ada Mabreng Seripit Kembang Kambuja Udah lanjut lagi ya Ceritanya ya Tadi sampai Di gang yang Gelap Dan auranya Rasanya tuh Gak enak banget Disitu Yaudah kita Buru-buru Buru-buru jalan Lewatlah kita Di depan Lokomotif itu tadi Merinding lagi Tuh anak masih disitu Tiga orang Tiga anak itu Masih disitu Dan mereka masih Ketawa-ketawa gitu Masih seneng-seneng gitu Ya gak sih Yaudah kan Yaudah lah Biarin lah gitu kan Terus kita Aku masuk ke Yaudah kita masuk ke mobil kan Masuk ke mobil Jalan Aku bilang Wik Cari air yuk Aku bilang gitu Kenapa Aus Enggak aus Kenapa Ini Mual Aku bilang gitu Kamu masuk ke angin Enggak masuk ke angin Nah terus Mual Aku bilang gitu kan Yaudah Dia bilang gitu Aku juga mual Dia bilang gitu kan Terus Yaudah mualnya tuh Sampai yang lumayan lah Sampai ke daerah Pasar Juwar gitu Itu masih mual Dan dia Dan dia cerita Begitu udah Begitu udah Nyampe di Sekitar pasar Juwar itu Dia bilang Kamu ngerasain apa Gitu deh Aku bilang gitu kan Kamu liat apa Aku Aku gak ngeliat Aku cuma ngerasain disitu Ada anak kecil Dia lokomotif Aku bilang gitu Oh Yaudah kita ambil air dulu Dia bilang gitu kan Dan kita berhenti Di salah satu minimarket Abis itu beli air Yaudah Diminum Tapi aku baca doa Untuk Untuk netralin rasa mual itu Gitu Aku Tetep ya Andalan ya Bacaan ayat-ayat rukyah Mandiri Terus itu Abis itu yaudah Diminum Udah ada Udah agak lega Dia nanya Udah Udah gak mual Udah lumayan Aku bilang gitu kan Aku cerita ya Tapi kamu jangan takut Dia bilang gitu Kenapa Tadi Ya Ada anak kecil Tia disitu Terus Pas aku gandeng kamu Pas gandeng aku Eh Pas aku gandeng kamu Yang pertama itu Yang di depan itu Itu ada Noni-noni Belanda Dia lagi berdiri Dia lagi berdiri Dan pegang payung Tapi payungnya Gak dibuka Dia berdiri Yaudah pegang payung aja Kayak gitu Terus Bajunya apa Bajunya pink Oh bajunya pink Iya makanya aku Tadi kan Gandeng kamu Waktu pas disitu Nah di itu loh Temen-temen yang di Aku pikir di Yang aku kira Kalau gak bukan Dipake untuk Bank Ya dipake untuk Kantor pos Yang disitu Si Vicky cerita disitu Dia liat Noni-noni Belanda Gitu pake Baju pink Bawa payung Gitu kan Terus habis itu Dia bilang lagi Yang pas kita jalan balik Yang agak gelap itu Itu ada Kuntil anak Dia jahat banget Dia kayak mau narik kamu Makanya Aku gandeng kamu Dan kita Dan kita jalan cepet Dia bilang gitu Aku suruh kamu untuk jalan cepet Dia bilang gitu Hah seriusan Iya serius Disitu ada kuntil anak Dan itu gak lagu banget Katanya gitu Pantesan Terus aku bilang sama dia Udah ya Ini yang pertama Dan terakhir kali Kamu bawa aku Ke Ke Apa namanya Ke Ke kota lama Aku bilang gitu Jangan pernah bawa aku Ke kota lama lagi Apalagi kalau kamu Bawa aku ke Lawang Sewu Kalau pas malam hari Tak cita Kundul mu Aku bilang gitu kan Dia cuman ketawa Ah besok Ah aku aja kamu Ah katanya gitu Dia malah ngeledih gitu kan Uh tenang Cita kudul mu Aku bilang gitu Dia ketawa Enggak Enggak Aku gak bakalan Gak bakalan ini lagi kok Gak bakalan Apa Kayak ngetes-ngetes kamu Oh jadi kamu Jadi kamu ngetes aku Aku bilang gitu Enggak Aku gak sengaja aja Kita kesini Aku gak sengaja Beneran aku gak sengaja Untuk Ngajak kamu ke Untuk bawa kamu ke Kota lama Dia bilang gitu kan Nenek Aku yang ngajak aku Nenggon Kota lama Atau ke lawang seu Kalau pas malam hari Cota Aku ke google Dia cuman ketawa Enggak Enggak Dia kayak gitu Nah Itulah teman-teman Cerita aku Pengalaman aku Pertama kali Datang ke Kota lama Semarang Jangan lupa ya Klik Like Klik Share Bagikan ke teman-teman Kalian Sebanyak-banyaknya Abis itu Di subscribe Buat teman-teman Yang belum subscribe Channel aku Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Bye-bye